bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman temanku dimanapun berada diberikan kesihatan, dilancarkan rezekinya menjadikan keberkahan bunda nining disini juga sehat amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa la ali sayyidina muhammad teman teman hari ini berjumpa kembali dengan bunda nining hari ini bunda mau memasak dadar jagung teman teman untuk si unyil teman teman nah hari ini mau makan mie apa itu mie bihun ya tapi ini ada jagung teman teman jadi bunda mau bikinkan dadar ini bumbunya cuma apa teman teman bawang merah, bawang putih penyedap rasa gula sedikit nah udah begitu aja gak pakai cabai cabai teman teman ya maklum ya masakannya bunda ini yang teraneh ya sebelum selesai teman temanku dukung channel bunda supaya channelnya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih nah teman teman hari ini makan mie tapi bunda mau dadarkan jagung dulu nah ini ya teman teman ya kalau anak disini didadarkan jagung kan ya lucu gitu ya karena memang tidak pernah makan dadar jagung ya ini dibikinkan biasa kentang ya bunda bikinkan kentang dia suka bunda pernah membuatkan kentang ya teman teman tapi kalau jagung dia dicoba aja biasanya mau biasanya juga tidak mau teman teman oke ya tunggu-tunggu sebentar biar matang dadar jagungnya dibalik kebalik jagungnya ya bikin dadar jagung ya begini ya teman teman ya cam tayangnya belum mencukupi siapa yang belum mencukupi angkat tangan teman teman ya semangat ya teman teman rejeki apabila Allah sudah berkehendak tidak akan kemana semoga Allah mengijabah doa-doa kita ya teman teman sehingga nanti yang ada di perantuan khususnya kalau pulang ke Indonesia bisa kita beraktifitas terus ya teman teman dan selalu sukses amin ya robbal alamin ya Allah ya daripada mikir korona terus kalau libur selalu yang dibilang korona korona wis dadar jagung aja wis biar aman bikin pusing aja korona ya teman temanku ya ya Allah sebagian tentara yang diturunkan sudah pada gelabakan teman teman ya ini nih nah ini bukan diulek teman cuma disisir sisir gitu loh ya masakannya bunda ini kalau ada udang bunda ulekin udang udangnya habis udangnya habis biasa kalau apa bikin kentang bikin dadar gitu ada udang segar sekalian bunda ulek jadi ada rasa-rasa udang gitu ya teman teman bisa juga di gak diulek ditaruh di tengahnya gitu masakan indonesia terpopuler dadar jagung ya simple 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 ngomongannya bunda itu apa aja dimakan teman-teman yang penting gak pedis gampang kalau dijaga dari kecil ya ya sudah matang ya ini sudah matang sering bunda dadar jagung tapi ini bunda gak kasih itu apa ya daun seledri karena memang ini untuk si imut kalau bunda sendiri yang makan bunda taruhin seledri teman-teman si imut itu orangnya agak aneh lain daripada yang lain ya ini tadi jagung dua teman-teman oke ya ya udah ini bunda minum kopi ya teman-teman ya ya untuk berbuka ya yang masih puasa rajab belum enam hari selamat berpuasa bukan puasa rajab ya teman-teman ya sawang sawang ingatnya bulan rajab teman-teman cantik sudah mateng tinggal satu gorengan lagi aduh nah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dari sabang sampai merah oke dadar jagung kesukaan ku ya teman-teman ya indomie makanannya orang di luar negeri juga indomie teman-temanku ya dari sabang sampai merah oke dari turun sampai tepi laut ya hasil bumi indonesia melimpah ruah terutama hasil bumi ya teman-teman teman-temanku lagi ngapain semua ya oke teman-temanku khususnya yang berada di Hongkong nih teman-teman ya kemarin waktu hari minggu kejadian yaitu gamisnya masuk ke dalam skalator ya dan didenda sekarang itu sudah seringkali diperingatkan karena gamisnya yang terlalu panjang jadi sekarang benar-benar didenda jadi teman-temanku yang memakai baju gamis terlalu panjang ataupun yang lebar harus dicincingin ya tau dicincingin ini bahasa Jawa ini dicincingin diangkat ya teman-teman di bagian bawah diangkat kalau takut yaitu betisnya kelihatan memakai celana panjang ya nah ketika diangkat gamisnya itu tidak terlihat aurotnya gitu ya teman-temanku berhati-hati wah kalau dirupiahkan 10 juta itu kan kasihan ya teman-teman daripada gitu untuk sodakoh lebih baik ya teman-temanku ya 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 peraturan terlalu ketat mungkin ya teman tidak didengar jadi skalator sering rusak ya teman-teman ya kita maklum ya demikian sudah bersama bunda ini sudah matang ini sudah ada yang matang dan ini yang masih digoreng sebentar lagi matang teman-teman tuh tuh sebentar lagi ya sebentar lagi sudah matang dadar jagung enak enak dimakan bunda ini kadang mau bikin konten apa ya teman-teman kalau hari libur aja kontennya main ya hari rumah ya masakin si imut-imut dua itu kadang imutnya juga makannya susah yang satu lagi nonton tv oke konten dadar jagung dadar jagung hari ini membuat selera ya sudah matang oke oke nah oke ya alhamdulillah hirobil alamin bunda matikan bismillahirrohmanirrohim apinya sudah dimatikan ini hasilnya dadar jagungnya teman-teman semoga hari ini bermanfaat menu jagungnya teman-teman alhamdulillah hirobil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh